Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Garang asem ayam tanpa bungkus Bumbunya cukup diiris, bener-bener praktis Tapi rasanya enak banget Rasa kuahnya seger Asem, gurih, semua jadi satu Menurut aku, buat kalian yang belum pernah Cobain garang asem, wajib banget cobain Pake resep ini, karena dijamin Rasanya udah pasti enak, beneran bikin Nagi, buat kalian yang penasaran Bagaimana aku cara bikinnya Dan juga apa aja sih bahan-bahannya Langsung aja yuk, ikutin videonya Sampai selesai Ini dimakan pake nasi anget aja Nikmat dan mantep banget Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya Pertama siapin bahan-bahannya dulu, disini aku udah siapin Ada 400 gram ayam Sudah aku potong-potong kecil Terus untuk bumbunya aku pake 7 siung bawah merah udah diiris 4 siung bawah putih iris 3 buah cabai hijau besar, 2 buah cabai merah besar 10 buah cabai rawit Untuk cabainya kalo suka pedas boleh dibanyakin ya Terus ada 1 buah tomat merah 1 buah tomat hijau, 1 batang serai 1 ruang lengkuas, 1 ruas jahe 2 lembah daun salam, dan 10 buah belimbing wuluh Lalu disini ada 400 ml santan ya Buat resep lengkap dan takaran Silahkan ya temen-temen cek di deskripsi aku Langkah pertama panasin sedikit minyak Terus kita akan tumis dulu Bawah merah, bawah putih Sampai layu Masukin serai, lengkuas, daun salam Serta jahe ya Tumis sampai matang bumbunya Kalo udah masukin 400 ml santan Aduk-aduk Lalu bisa kita beri seasoning ya temen-temen Disini aku tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula 1 sendok teh kalau di bubuk Setengah sendok teh penyedap rasa Diaduk-aduk aja Terus kalo udah mendidih Masukin ayam tadi yang udah dipotong-potong Aduk rata ayamnya Sampai berubah warna Dan agak matang Nah kalo ayamnya udah mulai matang Masukin semua percabean tadi Yang sudah kita iris-iris Sekalian masukin tomat juga Tomat hijau, belimbing wuluh Kemudian kita aduk aja semuanya Sampai tercampur Gak perlu dimasak terlalu lama Kalo sekiranya udah tercampur Dan setengah layu Bisa kita matikan api kompor Dan kita akan sisihkan Nah ini garang asamnya Siap buat kita kukus ya Disini jangan lupa Buat diicip dan dikoresi rasa dulu Hingga rasanya pas Nah untuk mengukusnya ini Kita gak perlu bungkusin satu-satu ya temen-temen Jadi cukup pakai mangkok kaca tahan panas Lalu kita alasi pake daun pisang Terus kita tata garang asamnya Di atasnya kayak gini Sampai full aja Jadi gak perlu dibungkusin satu-satu ya Bener-bener praktis Gak ribet sama sekali Dan langsung aja bisa kita tata Ke atas panci kukusan kayak gini Yang sudah diberi air ya sebelumnya Nah kalo udah kayak gini Langsung aja bisa kita tutup Kemudian kita akan masak Selama kurang lebih 30 menit Dikukus selama 30 menit Sampai matang kayak gini Tuh ini hasilnya wangi Dan enak banget temen-temen Garang asam ayam tanpa bungkus Bumbunya cuma diiris-iris Tapi bisa jadi seenak ini Nah ini dia ya temen-temen hasilnya Garang asam ayam tanpa bungkus Ala aku udah selesai aku bikin Seriusan ini tuh rasanya beneran enak banget Seger, gurih, semua jadi satu Kalo kalian pecinta garang asam ayam Wajib banget buat cobain resep satu ini ya Oke temen-temen sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Kalo temen-temen suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Comment juga subscribe Dan share video ini Sebanyak-banyaknya ke social media Yang kalian punya Sampai jumpa di video-video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video